Pertama kali saya kira Tentang COVID-19 ini Dari sekian referensi Memang ada pandangan Tidak terlalu pesimis Berat dan sangat berat Kira-kira begitu Mengenai keadaan ini Tetapi setelah diumumkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Dan sejumlah negara lain Memasuk China Indonesia Perkiraan awal ada 4% China masih positif Tapi kenyataannya bahwa Indonesia 1997 China minus 5,8 Uni Eropa juga minus Jadi Saya kira Sudah rilis seperti itu Bahwa Keadaan yang tidak terlalu pesimis Sudah hilang Sekarang ini yang dihadapi adalah Keadaan berat atau sangat berat Berat Dan itu Iya Dan itu sudah saya tulis Di dalam sebuah media Bahwa memang Sejak awal saya memperkirakan Bahwa keadaan berat atau sangat berat Nah Beberapa teman Di lembaga-lembaga riset Apakah itu Di nasional ya Mulai Bank Indonesia Sampai Indef Atau Kira-kira Kalau Berat Karena kita kan 2,97 ini Lockdownnya baru mark Lockdownnya baru mark Sementara China Yang sudah mulai Kira-kira Februari Nah Jadi Kita akan mengalami Kearah Hampir 0 dan minus Itu di Semester 2 Dan berikutnya Jadi Year to year Itu Totally Saya kira Akan minus Yang Agak masih optimis Kira-kira Minus 0,4 Seperti Indef Misalnya Ada yang lebih Pesimis lagi 2% Sebenarnya sendiri Karena Ramalan IMF itu Great lockdown Itu akan Menimbulkan Great Depression Bahkan lebih Gawat lagi Karena karakternya berbeda Ini Depresi besar 2020 Dengan Depresi besar Tahun 30-an itu Ini adalah Karena Pandemi Karena Wabah Kalau tahun 30-an Karena crash Pasar modal Dan ada Proses sekitar 5 tahun Kalau sekarang kan Satu bulan Aja Atau beberapa Bulan saja Dari mulai Wuhan Desember Seperti ini Nah Oleh karena itu Ini ada Kalau saya Refer pada Seorang Filsuf Apa namanya Filsafat Ibu pengetahuan Yang sekarang Menjadi populer Dengan normal Barunya Itu normal Baru itu Karena kita Ada realitas Baru Ada New reality Jadi Yang Notabene Empiris Ekonomi Itu sebenarnya Itu di Backmindnya Latar belakangnya Itu ada Krisis Paradis Krisis Teori Nah Tetapi Krisis teori ini Dihantar oleh Realitas Baru Realitas Baru Barunya adalah Kita mengalami Lockdown Memang Ada yang total Ada yang parsel Tapi Notabene Ada sekitar 30% Dari 7,6 Miliar Penduduk dunia Itu sekarang Berada di rumah Dengan Realitas Barunya Adalah Produksi Turun Turun Drastis Dan berikutnya Konsumsi Transportasi Jadi borderless Di saat globalisasi Digantikan oleh Lockdown Seketika Satu bulan Kemudian Penerbangan Laut Udara Dan Darat Pergerakan Orang Barang Dan jasa Dan sebagainya Dan Realitas Baru ini Menyeruak Masalah Empiris Saya ingin Mengulangi Apa yang Pernah saya Sampaikan Di beberapa Kesempatan Sebelumnya Bahwa Ternyata Globalisasi Yang Merupakan Realitas Selama Itu Menyeruak Sebuah Apa namanya Fenomena Globalisasi Yang Sebenarnya Sudah Disrupsi Oleh Peranggagan Sebenarnya Antara China Amerika Serikat Dan China Yang utama Dan Dikuti oleh Eropa Kanada Jepang Korea Selatan Sebagainya Nah Realitas Baru Akibat Dari Apa namanya Globalisasi Adalah Ketidakadilan Baik Ditingkatan Sional Yaitu Saya kutip Dari Misalnya Ada 2.135 Superkaya Di dunia Itu Sama Dengan 60% Peluduk Dunia Yang Paling Miskin Dan Di tingkat Nasional Yang Udah Sering Diungkap Adalah 1% Penduduk Menguasai 46,6% Kekayaan Nasional Dan 10% Menguasai 75,3% Kekayaan Nasional Kemudian Ketidakadilan Global Yang Merupakan Dampak Dari Globalisasi Juga Menimbulkan Global World Minam Global Apa Perubahan iklim Climate Change Dengan segala Dampaknya Terhadap Ekologi Dan Akhirnya Pada ekonomi Pada Ujian adalah Yang paling Tidak diuntungkan Adalah Negara-negara Miskin Dan Negara-negara Notabene Termasuk Indonesia Dan Yang paling Diuntungkan Yang paling Diuntungkan Adalah Negara-negara Yang siap Dengan Teknologi Siap Dengan Finance Dan siap Dengan Sumber Daya Intelektual Dan sebagainya Dan itu Ada di Negara Maju Jadi Globalisasi Yang Berlipat Per Sekitar Lebih dari 50 kali Itu Sebagian Besar Itu Di Akumulasi Oleh Multinasional Proposition Menimbulkan Pemiskinan Dan Proletarisasi Dan marginalisasi Di negara-negara Berkembang Dan Negara Berkembang Itu Maupun Di negara Maju Itu Kaum Superkaya Itu Telah Menciptakan Pemiskinan Dan Marginalisasi 40% Lepisan Miskinnya Sementara Kita tahu Bahwa Pasar Modal Pasar Uang Instrumen Ekonomi Yang Luar Biasa Yang Menimbulkan Pergadangan Itu Juga Telah Menimbulkan Apa Pengeringan Kalau Di Tingkat Nasional Pedesaan Lalu Masuk Keperkotaan Dan Tidak Kembali Hanya Di bawah 10% Nah Jadi Apa Globalisasi Sebenarnya Makin Makin Tidak Apa Favorable Terhadap Sektor Dan Sangat Favorable Pada Sektor Keuangan Sehingga Indonesia pun Itu Bukan Hanya Consumption Driven Sampai Financial Driven Financial Driven Jadi Yang Dengan Kapitalisme Adalah Kapitalisme Keuangan Jadi Banyak Perusahaan Perusahaan Di Negara Yang Berkembang Yang Tadinya Produktif Itu Dikonversi Main Di Apa Nama Di Pasar Pasar Sahab Apakah Di Wall Street Di Singapura Di Hong Kong Dan sebagainya Itu Yang Kemudian Ada Reaksi Dari Trump Jangankan Negara Berkembang Amerika Sendiri Mengalami Proses Deindustrialisasi Deindustrialisasi Memang Ada Sejumlah Negara Seperti China Yang Diuntungkan Dengan Kondisi Seperti Ini Negara Yang Punya Tradisi Active State Kayak Jepang Negara Skandinavia Tapi Negara Negara Sebagian Besar Yang Lain Adalah Sangat Relitas Baru Dan Saya Ingin Singkat Adalah Covid-19 Sebuah Intrupsi Sebuah Paling tidak Relaksasi Setelah Ada Di Intrupsi Oleh Trump Dengan Proteksionismenya Tapi Kemudian Secara Alam Kalau Orang Beragama Ini Ini Adalah Sebuah Tanda Tanda Dari Atas Yang Ilahiyah Di Intrupsi Globalisasi Ini Dengan Dengan Sebuah Apa Namanya Benda yang Paling Kecil Yang Paling Kecil Yang Sebetulnya Coronavirus Virus Disis 2019 Itu Yang Dimulai Dan Kemudian Berkembang Sampai Ke Seluruh Negara Hampir 215 Negara Sekarang Itu Ada New Normal Yang Bakal Muncul Nanti Termasuk Di Dunia Dan Di Indonesia Apa Itu Cirinya Kalau Menurut saya Ada Yang Sifatnya Fisik Ya Seperti Nanti Sudah Dikulis Beberapa Ekonom Misalnya Nanti Akan Memuka Kegiatan Ekonomi Yang Berbasis Daring Digital Ekonomi Akan Memuka Tapi Saya Kira Dari Sisi Fundamental Ekonomi Struktural Itu Akan Muncul Tuntutan Fairness Keadilan Di tingkat Global Maupun Di tingkat Personal Itu Yang Kedua Adalah Akan Mengalami Tuntutan Pasar Saham Pasar Modal Termasuk Pasar Uang Yang Hampir Tidak Ada Aturan Dan Sangat Dimanfaatkan Oleh Korporasi Raksasa Dunia Maupun Nasional Itu Regulasi 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 Saya Kira Tuntutan Mahmadiah Dan Lain Sebagainya Untuk Ada Revisi Undang Pasar Modal Itu Akan Jalan Nanti Karena Sudah Kebutuhan Kemudian Juga Dari Sisi Lain Bahwa Dilalah Dilalah Ini Kediatan Kesehatan Ini Memerlukan UMKM Sekarang UMKM Yang banyak Memproduksi Alat-alat Kesehatan Apakah Penutupat Bindung diri Ataukah Masker Dan Sebagainya Dan Kemudian Alokasi Fiskal Pemerintah Yang Sekitar 400 5,1 Kering Alokasi UMKM Dan Kemudian Kita Butuh Memproduksi Hanya Satu Sigma Bahwa Kita Membutuhkan Penandiri Akronomi Nasional Khusususnya Di Ekonomi Kesehatan Dan Tuntutan Pokok Saya kira Ini Tuntutan Ekonomi Baru Bukan Di Indonesia Di Hantar Dunia Termasuk Di Negara Maju Karena Memang Kalau Lockdown Ini Yang Masih Relatif Punya Kelincahan Di Dalam Memproduksi Ada UMKM Dan Stimulus Termasuk Di Indonesia Nah Jadi Ekonomi New Normal Saya kira Indonesia Akan Makin People Driven UMKM Dan Human Yaitu Produksi Kesehatan Sembako Kebutan Pokok Itu Akan Menjadi Tuntutan Bahwa Kita Tidak Bisa Lagi Kalau Tidak Mandiri Itu To be To be Or not To be Bagi Ekonomi Nasional Mengapa Karena Sekarang saja Dengan Ancaman Bahwa Ada Krisis Pangan Menurut Jokowi Bahwa Bulog Stoknya Hanya Tinggal Sampai Bulan Mei Juli Memproduksi Sawah Itu Kan Bahwa Dan Karena Negara Lain Tidak Bisa Membuka Pasarnya Untuk Beras Dan Untuk Keputuhan Pokok Lain Maka Tuntut Tanya Adalah Kementerian Ekonomi Nasional Minimal Di Kebutuhan Pokok Nah Dan Yang Terakhir Saya Kira Yang Saya Inspekan Bahwa Ekonomi Normalitas Baru Ini Ditandai Juga Dengan Berbagai Signal Yang Bersifat Rejusitas Di Amerika Ada Orang Anonim Menyumbangkan Untuk Para Dokter Dan Para Tenaga Kesehatan Itu 10 Triliun Dan Tidak Mau Diberikan Namanya Itu Banyak Sekali Nasional Rejusitas Dan Modal Sosial Yang Sangat Terkenal Itu Dengan Taun Tolong Menolong Itu Sinyalkan Namanya Kebangkitan Atau Kebutuhan Relisitas Dan Terakhir-terakhir Sekali Bahwa Nanti Saya kira Ada sebuah Istilah Kita Untuk Menjadi Sosialis Terakhir Sekarang Negara Dengan Fiskal Polisinya Yang Sementara Sektor Swasta Kemudian Monetary Operation Agak Berhenti Dan Saya kira Peran Negara Ini Asal Jangan Totalitarianism Adalah Ciri Baru Di Dunia Paksa Untuk Menjadi Active State Bukan Semata-mata Sosialis Tapi Active State Tapi dengan Ciri-ciri Religisitas Yang akan Makin Demikian Saya kira Dari Publik Itu Bisa Mendefinisikan Sesuai Baik Kapitalisme Jadi Sebenarnya Sederhana Ekonomi Itu Butuh Salah Satunya Kapital Kapital Itu Biasanya Lalu Disebutnya Itu Uang Padahal Kapital Itu Itu Salah Satunya Uang Emang Financial Capital Tapi Ada Intellectual Capital Ada Human Capital Dan sebagainya Sekarang Sudah Sangat Diversifikasi Yang Dimaksud Saya kira Saya Lupa Namanya Yang dari Jogja Itu Aji Pak Namanya Aji Pak Mas Mas Aji Dari Jogja Saya kira Kalau Financial Capital Yang ada Di Kerajaan Kerajaan Wall Street London Stock Stock Of Exchange Dan lain sebagainya Di dunia Pasar Kapital Saya kira Kalau sekarang Sudah Crash Kalau dibilang Runtung Sudah Runtung Nah Memang Ini Apakah Sementara Dengan V Ship Itu Atau U Atau L Jangka Panjang Dari Covid Pertanyaannya Kalau Pertanyaannya Adalah V Ship Bahwa Nanti Katanya Juni Kita Sudah Bisa Dilonggarkan Di Bisa Bisnis As usual Artinya Kapitalisme Finansial Akan Merebut Kembali Situasi Yang Dipaksa Sosialis Itu Tapi Hampir Semua Referensi Yang ada Sekarang Termasuk Realitas Data Bahwa Indonesia Dan Sekian Negara Yang Diramalkan Misalnya China Itu Diramalkan Masih 4-5% Pertumbuhan Tapi Nyatanya Minus 5,8% Itu Artinya V Ship Itu Gak Akan Terjadi Kalau Menurut saya Yang Terjadi Apakah You Atau L Artinya Berat Atau Sangat Berat Ekonomi Yang Datang Ini Bukan Untuk Soal Pesimis Atau Tidak Pesimis Ini Sudah Ada Data Soalnya Saya Memang Kapitalisme Yang Berbasis Kepada Financial Capital Saya Kira Akan Bertransformasi Sekarang Tadi Mbak Sinta Dokter Sinta Kesehatan Gary Becker Mengatakan Demain Capital Itu kan Kesehatan Pendidikan People Itu akan Mengungka Di Kala U Atau L Ship Jadi Kapitalisme Finansial Saya Kira Apalagi Tuntutannya Di Eropa Sekarang Bahwa Pasar Modal Yang Tidak Ada Aturannya Dan Sangat Explotatif Pada Negara Berkembang Sangat Tidak Ada Untuk UMKM Dan sebagainya Hanya Untuk Orang Per Orang Itu Saya Kira Sudah Jadi Common Enemy Untuk Ada Perubahan Jadi Saya Kira Bangunan Kapitalisme Yang Berbasis Finansial Capito Itu Akan Mengalami Krisis Dan Saya Kira Akan Tergantikan Persoalannya Apa Yang Mau Menggantinya Peran Dagang Tetap Karena Tergantung Trump Terpilih Kembali Atau Tidak Nah Ini Faktor Kalau Trump Terpilih Kembali Saya Kira Memang Dunia Akan Mengalami Berkepanjangan Bukan Hanya Covid Tapi Juga Ekonomi Oleh Karena Itu Saya Kira Dunia Akan Menunggu Sekali Pemilu Di Amerika Itu Tapi Di Sana Sendiri Tuntutan Terhadap Apa Trump 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 Itu Sudah Sangat Tinggi Jadi Dugaan Trump Mungkin Tidak Terpilih Kembali Nah Oleh Tanya Itu Saya Kira Kalau Pertanyaannya Apakah Kapitalisme Ala Financial Capital Itu Nampaknya Sudah 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 Apa Di Di Ujung Kematiannya Kalau Menurut saya Nah Perubahannya Apakah Nanti Akan Sama Sekali Tata Petik Sosialis Yang Religius Kalau Pancasila Itu Tadi Apa Itu Sosial Teodemokrasi Prof Bahasanya Sosial Teodemokrasi Itu Pancasila Dan Sekarang Di Amerika Sudah Besar-besaran Orang Bersolidaritas Kemudian Bekerjasama Dan sebagainya Di era Covid ini Apalagi Jangka panjang Vaksin Juga Belum Tentu Ada Di Bulan-bulan Ini Dan Katanya Paling optimis Desember Saya Kira Kalau You Safe Maka Saya Kira Apa Namanya Nanti Akan Mengemuka Tuntutan Tentang Human Capital Jadi Kesehatan Itu Akan Menjadi Sebuah Lifestyle Baru Orang Ingin Sehat Orang Ingin Punya Jarak Dan Tidak Sembarangan Dan Sebagainya Lifestyle Baru Yang Itu Akan Mempengaruhi Secara Demultifier Efek Dari Ekonomi Kesehatan Plus Kebutuhan Popo Itu Saya Kira Nah Dikawinkan Dengan Active State Maka Saya Kira Disitu Indonesia Jadi Relevan Dengan Unang Rasa 45 Pasal 33 Ayat 123 Dengan Fantasial Dan Sebagainya Itu Yang Pertama Saudara Tadi Dari Jogja Itu Pendek Pendek Selanjutnya Dari Adin Tipikal Active State Di negara Berkembang Sudah Ada Contohnya Malaysia Turki Yang Lebih Demokratis Atau Yang Lebih Singapura Singapura Teluk Walaupun Itu Negara Kerajaan Negara Sultanan Itu Adalah People Active State Yang Di dalam Statistic World Bank Lebih Perform Di negara Maju Performnya Negara Jepang Korea Selatan Jelas China Tapi Negara Skandinavia Yang Demokratis Lebih Perform Di negara Perkembang Juga Menurut Jelas Tali Itu Malaysia Thailand Juga Dan Itu Asian Way Turki Asian Way Negara-negara Yang Terlalu Ibram Apakah Itu Afrika Di Amerika Latif Mereka Itu Failed State Sekarang Lihat Brazil Dan sebagainya Kemudian Invisible Court Saya kira Begini TNI Itu Di Di Dalam Kondisi Yang Seperti Sekarang Memang Tidak Tidak Di Depan Misalnya Warning Misalnya Secara Secara Tidak Langsung Kelihatan Sekali Bagaimana Menhan Mendatangkan Alat-alat Kesehatan Secara Aktif Dan Kemudian Sekarang Mau Mengalihkan Realokasi Anggaran Sekitar 130 Triliun Untuk Sebagian Kesehatan Saya kira Dan Operasi-operasi Sembako Dan sebagainya Itu TNI Aktif Saya kira Karena Tahu Bahwa Dua Hipotesis Tentang Covid Pertama Ini alamnya Merupakan Mutasi Dari Corona Lama Lewat Kelawat Makanan Di Kita Wuhan Atau Shanghai Dan Beijing Yang Bermutasi Tapi Bahwa Tanda-tanda Bahwa Itu adalah Buatan Cukup Kuat Cuman Problemnya Soal Tuntutan Ganti Rugi Terhadap China Saya kira Yang terjadi Sekarang Adalah Information War Jadi Siapa yang bertanggung jawab Karena Tujuan bahwa Amerika juga Menebarkan Vaksin Ketika Mengirim Pasukan Khusus Di Wuhan Waktu Menjelang Desember Itu juga Ada Disampaikan Marasis Jadi Kita Enggak Tahu Bahwa Dunia Intelijen Militer Juga Bekerja Untuk TNI Itu Sekarang Proaktif Membantu Vaksin Untuk Yang Compatible Dengan Propis Indonesia Ada Tanda-tanda Katanya Berhasil Tapi Baru Di Tika Taboratorium Jadi TNI Bekerja Saya kira Intelijen Bekerja Hanya Ada Kelemahan Iya Utang Saya kira Betul Mas Edy Katakan Bahwa Sekarang Ini Sudah Tidak Ada Melit Mana Negara Mana Multinasional Mana Dan Seperti Kalau Utang BUMN Versus Utang Dari G Itu Masih tetap Ada Masih tetap Ada Memang Indonesia Sudah Menghindari Itu Menghindari Itu Utang G Tapi Bahwa China Misalnya Menangkan Untuk Kereta Cepat Itu 560 Trillion Itu Dari BUMN Mereka Itu Yang Kemudian Dihawatirkan Karena Skema Mereka Di Afrika Timur Tengah Di Asia Itu Kalau Nanti Gagal Bayar Itu Aset Aset Bukan Hanya Kereta Apinya Tapi Wilayah Segitarnya Itu Diambil Satu Lagi Catatannya Bahwa Mereka Memberi Utang Tapi Ambilnya Dari Bank Mandiri Ambilnya Dari Dalam Jadi Ini Saya Kira Teman-teman DPR Sudah Punya Catatan Seperti Itu Tapi Agak Sedikit Tidak Mal Terbuka Tapi Saya Kira Karakter Sedikit Seperti Itu Banyak Yang Sudah Mengetahui Tetapi Saya Kira DPR Harus Makin Tajam Untuk Analisis Bukan Berarti Lalu Yang Sebelahnya Negara Sebelahnya Itu Lebih Aman Tapi Kalau Kita Dengan Jepang Misalnya Dengan Itu kan Tidak Terlalu Banyak Masalah Belum Dari Islamic Development Bank Sebenarnya Jadi Intinya Utang Itu Kalaupun Terpaksa Ada Yang Sekarang Catatan Saya Pak Edi Sibarno Terlalu Konservatif Itu Sudah 6.115 Triliun Utang Pemerintah Itu Sekian Persen Dan Jangan Lupa Ada Utang BUMN Ada Utang Swasta Itu Sudah Mendikati 60% Waktu Orde Baru Itu Yang Dicatat Utang Totally Bukan Utang Pemerintah Dalam Arti Terbatas Untuk Infrastruktur Itu Kan Banyak Dititipkan Pada BUMN Termasuk Pertamina Mandiri Dan Sebagainya Jadi Ini Kita Harus Sedikit Kritis Dengan Utang Jangan Sampai Kita Nanti Kayak Rumah Kertas Dengan Utang Beban Utang Yang Terlalu Besar Kemudian Saya Dengan Dokter Sinta Saya Itu Istri Yang Sama Jadi Saya Selalu Di Dalam Berbagai Kesempatan Menyampaikan Bahwa Kegiatan Kesehatan Itu Itu Bukan Kos Investasi Kalau Dokter Diselamatkan Kalau Tenaga Kesehatan Diselamatkan Sesedikit Mungkin Yang Terkontaminasi Yang Positif Dan Yang Sesedikit Yang meninggal Karena Kegiatan Kegiatan Kesehatan Notabene Alokasi Fiskal Itu Sebuah Investasi Apalagi Kalau Produksi Masker Produksi Ventilator Alat Alat Pelindungan Diri Dan Lain sebagainya Dan Banyak Dikerjaan UMKM Itu Luar Biasa Akan Shifting UMKM Ini Mengakumulasi Investasi Yang Berasal Dari Kalau bisa Itu adalah Pemerintah Makin Besar Stimulusnya Pada Mereka Itu akan Shifting Karena Sekarang Terlalu Besar GDP Kita Itu oleh Korporasi Yang Disebut oleh Masyarakat Sebagai Komunerat Yang Muasai 75,3% KK Nasional Bagaimanapun Dan Itu Jangan Lupa Credit Swiss Yang Memberitakan Itu Jadi Itu Kekurang Sehatan Ekonomi Yang Terlalu Apa Yang Sering Saya Sebut Sebagai Private Supremasi Yang Kemudian Menjadi Oligarki Dan Mendiktai Negara Saya Kira Harus Direvisi Pasca Covid Nah Tadi Saya Ingin Ikut Memberi Catatan Bahwa Gelomang Kedua Dari Covid Itu Harus Waspadai Karena Gejala-gejala OTG Orang Tanpa Gejala Ini Makin Banyak Sekarang Yang Sekarang Kedera Karena Dibolehkan Waktu itu Oleh Menteri Perhubungan Untuk Modik Membawa Virus Yang Ada Tanda-tanda Tidak Orang Tanpa Gejala Itu Sekarang Di China Di Eropa Dimana Itu Makin Banyak Karena Covid-19 Sudah Ada Jenis Baru Dengan Bentuk Yang OTG Tadi Orang Tanpa Gejala Tadi Dengan Demikian Kegiatan Kesehatan Sekali Lagi Itu Harus Jadi Fokus Jadi Kalau Misalnya Kadin Pemberita Menyetujui Usul Kadin 1610% Dari PDD Sebagai Dana Untuk Melawan Covid Dan Resesi Yang Menyertainya Itu Saya Usul Itu 700 Itu Untuk Kesehatan Kemudian Stimulus Dan Korporasinya 300 Karena Ini Kalau Kita Ingin Tumbuh Kembali 3% 5% Bahkan Lebih Tapi Kalau Setengah-setengah Kayak Sekarang Benar-benar Minus Kemudian Tadi Ada Dari Youtube Tentang Solidaritas Sekarang Kata Solidaritas Itu Telah Menjadi Tan Dunia Solidaritas Antar Masyarakat Solidaritas Antar Negara Solidaritas Penaga Kesehatan Seluruh Dunia Solidaritas Terhadap Orang Miskin Solidaritas Yang Terdampak Dan Sebagainya Dan Kalau Di dalam Bahasa Agama Itu kan Ta'awur Tolong Menolong Dan Ini Sekarang Sudah Menjadi Bahasa Dunia Jadi Ini Satu Normal Baru Yang Mewarnai Saya Kira Sosial Dan Ekonomi Kedepannya Kemudian Jagasan Omnibus Law Kalau Mursa Saya agak Berbeda Dengan Mas Edy Omnibus Law Itu Settingnya Adalah Pra Covid Jadi Seolah-olah Investor Yang Mau Diundang Itu Investor Alah Globalisasi Sekarang Dimana Investor Yang Mau Kita Beri Insentif Itu Dengan Omnibus Law Gak Ada Apalagi Kalau Ini U Atau L-SIF Nah Karena Investor Itu Sebetulnya Itu Kalau Investment Grade UMKM Sekarang Dengan Fiskal Dengan Investasi Dari Government Dengan Fiskal Allocation Itu Gak Ada Jadi Saya Termasuk Orang Yang Bersetuju Saya Kira Satu Harian Perkemuka Di Indonesia Sudah Sangat Kritis Bahwa Lebih Baik Itu Direvisi Apa Omnibus Law Covid Yang Lain sama sekali Dengan Normal baru Kalau itu Adalah Old Normal Normal lama Itu Apa Namanya Omnibus Law Yang Ada Di DPR Kalau Menurut saya Lebih Baik Dihendikan Direvisi Dan Kalau Diajukan Dikerahkan Para ahli Yang Berbasis Kepada Covid Suasana New reality Dan new normal Akhir Saya ikut Soal Ketahanan Pangan Sekarang Ini Ada Ancaman Apa Namanya Krisis Pangan Dari FIU Dan Pak Jokowi Sudah Merespon Untuk Mencetak Sewa 600 Hektare 400 Di Lahan Gabur Dan Itu Bermasalah Yang 200 Kan Lahan Kering Kalau Bisa Saya Dapat Data Dari Kementerian Perkebunan Itu Ada Jutaan Hektare Lahan Kering Yang Siap Bisa Untuk Lahan Padigogo Padigogo Dan Ini Sakiran Lebih Sehat Jadi Lebih Baik Kalau Mau 600 Mau 1 juta Hektare Itu Adalah Konversi Dari Lahan Sawit Yang Sekarang Ini Nganggur Dan Itu Padigogo Itu Jauh Lebih Tidak Memberikan Efek Pada Lingkungan Dan Ada Petani Karena Beras Atau Pangan Itu Harus Dengan Berbasis Pertanian Terpadu Ada Pertaninya Ada Penggarapnya Ada Budaya Budidayanya Dan Lain Sebagainya Tidak Tidak Kemudian Yang Udah Pak Harto Gagal Zaman Pak Jokowi Juga Ada Di Ketapan Kalimantan Barat Yang Juga Ada Indikasi Korupsi Sedami Sidik Bareskrim Itu Saya Kira Lebih Baik Dihentikan Kita Memang Butuh Dalam Jangka Pendek Ini Menyediakan Apa Berapa Berapa Tiga Juta Ton Dan Sebagainya Dan Saya Setuju Itu Harus Di Respon Tapi Lebih Baik Lahan Kering Dan Padi Gogo Untuk Jangka Panjang Sekira Indonesia Tidak Ada Lagi Pilihan Sekarang Dengan Belajari COVID Bahwa Kita Harus Mandiri Pangan Energi Tidak Poko LOP Dan Finansia Terima 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 Sudah Menyaksikan Video ini Please Leave Like It Because It Will Help Me Out If You Don't Like You Can Leave A Comment As Well Giving Some Feedback If You Have Any Other Comment Or Pertanyaan Please Leave In The Comment As Well And I Will Do My Best To Answer Them I Us Respond To The Comment Dalam 24 Sampai 48 Jam Tergantung Pada Your Question And Depending On How Easy I Am Kami Punya Banyak Lagi Content Of Narasi Channel Tentang Tema Kebijakan Publik Lainnya Dengan Naras Sumber Credible Dan Terpercaya Dan Kami Juga Sajikan Update Kebijakan Publik So If You Are Interest In That Type Of Stuff Check It Out Dan Jika Kamu Suka Dengan Apa Yang Kamu Tonton Jangan Lupa Subscribe Kami Sangat Apresiat Kamu Juga Dapat Lihat Channel Lain Di Sosial Media Seperti Facebook Dan Twitter Sebagaimana Kamu Lihat Sekarang Di Screen And With That Terima Kasih Banyak Semua Ini Adalah Narasi Institute Dan Saya Ahmad I Will Back Soon Tetap Update Dengan Konten Lainnya Salam Sosial 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 Sosial